Halo, berikut adalah video tutorial pemasangan perangkat IoT ADSB. Sebelum mulai, berikut adalah kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk pemasangan perangkat IoT ADSB. Untuk awal pemasangan bracket bagian bawah, sebelum dipasang, lebarkan bracket di sisi bagian luar, pada bracket atas dan bawah, agar perangkat bisa masuk ke bracketnya. Lidah pada bracket bagian bawah, agar dilipat ke dalam, agar tidak mengenai antena GSM. Seperti bracket bagian bawah, pada bracket bagian atas kurang lebih sama cara pemasangannya, dengan cara dilebarkan pada sisi luarnya. Namun, bagian atas, lidah pada bracket tidak dilipat ke dalam. Untuk lubang baut diarahkan pada posisi belakang, agar bisa dipasangkan ke tiang penyangga atau ke tembok. Setelah bracket terpasang di perangkat, selanjutnya adalah memasang perangkat di tiang penyangga dengan memakai mur dan baut. Selanjutnya adalah memasang mur dan baut di bracket untuk menyangga perangkat ADSB-nya. Tiang penyangga yang disarankan adalah ukuran 2 inci. Jika memakai ukuran lebih dari 2 inci, maka akan membuat dudukan baru di bracket. Pemasangan mur dan baut pada bagian atas bracket dan bagian bawah bracket kurang lebih sama. Selanjutnya, pemasangan perangkat ADSB pada tembok. Di mana telah tersedia lubang baut pada bracket di atas dan bawah, seperti yang dapat dilihat pada video. Selanjutnya adalah bagian kelistrikannya. Terdiri dari kotak power cord, kabel daya, dan kabel power supply pada perangkat ADSB-nya. Ini adalah kotak power cord-nya, di mana di bawah kotak tertera wiring diagramnya, atau kode L, N, G, minus, dan plus, yang akan nantinya dicocokkan antara kode di kotak dan kode di setiap kabel. Kabel daya dengan kode minus dan plus dicocokkan dengan kode di kotak. Setelah itu, langsung dipasang dan di eratkan. Begitu juga dengan kabel power supply yang terhubung nantinya ke perangkat ADSB, mempunyai tiga kode yaitu L, N, dan G. Cocokkan kode di kabel dengan yang ada di kotak. Pasangkan dan eratkan. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, pemasangan kabel power supply ke perangkat ADSB. Perhatikan sisi ujung kabelnya dan cocokkan ke lubang perangkat ADSB-nya. Pasangkan dan eratkan. Pasangkan dan eratkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!